Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yeah 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 Gua Ayo Ha Wala Ayo Kiri Pa Kisah If You Huru Bapa Hства Ha Ya Jadi si Jumadi itu belum jelas juga kapan dia mau bayar begitu? Betul bos, tapi sudah saya kasih waktu sampe besok bos Kalau besok dia belum bayar juga, kita rampas aja rumahnya bos Tapi bos, kayaknya kita bisa juga kasih keringanan sama Pak Jumadi bos Keringanan apa? Anak perawannya bahaya nol bos Cantik Bahaya nol Iya bos Cantik Cantik bos Gimana bos? Oke kan bos? Bang bang Ada sana Ada makanan? Lu awas dulu ya, kalau pesan makanan banyak-banyak Awas dulu kemarin lagi Adanya apaan? Ada makanan gak? Ada ayam Makan apaan? Ini makan nasi Bang bang, saya mau nanya nih, wartel di sini dimana Pak? Bang, kamu ngapain? Ya mau telpon lah Bang Oh, telponnya ada nih telpon? Bisa, interlokan gak Pak? Bisa, bisa, bisa Dua, bisa pinjem dulu dia Bang ya Bentar ya Bentar ya Bentar ya Bentar, bentar, lo, lo, lo Guga duluan, gua duluan Tidak, dua Saya kan yang minta duluan Iya, aku kan minta duluan mami tau Masih mau temukan tiga Udah udah sekarang gini aja Siapa yang punya poin paling banyak dia yang telpon duluan Ayo boleh sama takut Ya awas Poin gue banyak nih Wih Banyak banget ya Banyak kan berarti 2 duluan Eh tunggu dulu sabar tenang Wih banyak ya Bisa 2 nih Tinggal 1 Awas lu lama-lama ya Buruan gue kopiin telepon nih Ini ngabisin aja gue pusing nih Udah Assalamualaikum Siapa nih? Sani Mi Apa kabar kamu sayang Mami juga kangen sayang Sani disini Banyak nyamuk Ada aja Tulis Mi Tau gak tau lo Mi Kulit Sani rusak Mi Littong Mandinya dikali kadang-kadang Mi Pake batu apung Biasanya kan dilulur Mi Sani Kamu pulang aja deh sayang Mami gak rela anak Mami sengsara Pulang Mi Jangan deh Mi Jangan sekarang Sani belum bapet kembang desa Belum ada yang pas Tidak apa gua Ngakunya anak santri Kalau anak santri itu orang yang sabar Sani pulang Bawa cucu Mami dah Temen lo tuh Temen lo tuh Yaudah kalau kamu gak mau pulang Mami kesana ya nak ya Kamu sekarang ada dimana Sani Sani Kau udah gak sabar nih Sani Sani disini Mi Santri juga manusia Wan 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 Di warung bang gandut Mi Sani kamu ngerti gak sih Mami ngomong apa Mami Udah udah Biar gue ngomong Biar gue ngomong sama Mami kamu Halo Sani Biar gue ngomong sama Mami kamu Biar gue ngomong sama Mami kamu Halo Sani Biar gue ngomong sama Mami Kasian nih gak punya Mami Udah 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 Aduh Syukurin syukurin Assalamualaikum Tante Waalaikumsalam Iya Tante ini Ridwan Tante Iya Ridwan gimana Kamu ada dimana sayang Sekarang ada di desa Bojongkoneng Tante Sebelah utara Sukabumi Iya deh Nanti Tante kesana Tante cari ya sayang ya Iya Tante Makasih Tante Assalamualaikum Jangan dia tutup dong Sani mau ngomong sama Mami Aduh 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 Gantinan Tante Kenapa sih Iya tapi sampai kapan Ridwan Kenapa sih kamu lebih memilih perintah guru kamu itu daripada memperhatikan aku Tika Sekarang yang penting itu kamu harus banyak berdoa Buat kita ya Cici Cie Gede pelom pelom Iya tapi sampai kapan Ridwan Aku butuh kepastian Lopio artinya apaan sih Ih apaan Tika sementara ya Apaan Halo Sekali lagi loh ke gue Halo Ridwan Kok gue cuma mau ngibur loh Satu Dua Tiba Tia Iya Tika Kemana aja sih kamu Apa Tasnya ketinggalan ntar ya Sorry Tika Pokoknya kita harus bicara dan putuskan saat ini juga Ya Allah Selamatkanlah penduduk kampung ini dari segala macam cara bahaya Jauhkanlah kebodohan dari mereka Selamat Selamat Aku mohon kepadamu ya Allah Karena penduduk kampung ini sedang dilanda kemiskinan Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Dasar apa yang telah kami lakukan ya Allah Begitu berat cobaan yang kau timpahkan kepada kami Tak sanggup rasanya kami menanggung sebuah ini Hanya kepadamu kau meminta Dan memohon pertolonganku Siapa Saya Tepat buang pintunya Pak Jumadi Saya membawa pesan dari Pak Jumadi Mereka terjerat oleh hutang-hutang Akibat hawa nafsu mereka sendiri Amba mohon kepadamu ya Allah Berikanlah petunjuk kepada mereka Berikanlah pertolongan kepada mereka Karena hamba sendiri sudah tidak sanggup berbuat banyak untuk menolong mereka Ya Rabbi Kepulukanlah doa-doa hamba Amin Amin Ya Rabbi Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Pak Maaf Rasanya kalian bukan penduduk disini kan? Benar Pak Ya kebetulan kami sedang melakukan perjalanan Dan guru kami menghendaki kami mencari pengalaman hidup Semoga mendapat hikmah dari perjalanan ini Subhanallah Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi Bahwa semua hutang-hutang Bapak akan dianggap lunas Tapi ada satu syarat Apa itu? Pak Gunadi berniat ingin mempersenting Carmilla Putri Bapak Pak Pak Bagaimana? Pak Bu Mila siap menikah dengan Pak Gunadi Mila Supaya hutang Bapak dan Ibu lunas Saya khawatir Dengan tertekannya penduduk Oleh hutang-hutangnya pada Pak Gunadi Itu bisa membuat mereka Kufur terhadap nikmat Allah Karena biasanya Orang yang tertekan itu Akan mengambil jalan pintas Benar Pak Kita harus segera mencari jalan keluar Untuk menolong mereka Pak Ya Orang yang sakit Ditanggung sama orang yang sehat Karena sakit mereka Akan menjadikan sakit kita semua pula Pak Ustaz Akan menolong Akan menolong Bagaimana kalau pernikahan saya dengan Carmilla Dipercepat Dengan begitu Persaudaraan Di antara kita Akan lebih terjalin Jadi uang saya juga Uangnya Jumadi Gitu Pak Gunadi maunya kapan? Eh? Oh Carmilla Saya sih maunya minggu depan Saya sih Terserah Pak Gunadi aja deh Oh, iya Iya Bangun! Ayo! 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 Hantikan! Ayo! Astaghfirullahaladzim Terima kasih.